Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak selamat dan selamat? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat Selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 5 Ibu harap kalian belajarnya tambah semangat lagi Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan baca basmalat Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar tema 1 Mengenal organ gerak hewan dan manusia Nah kalian sudah mendapatkan bukunya semua kan? Silahkan pahami video berikut ya Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 Nah dimana tujuan pembelajaran kita hari ini Akan gerak hewan dan manusia Dan juga kalian dapat menentukan ide pokok suatu bacaan Menentukan ide pokok suatu bacaan Apa sih ide pokok? Ide pokok adalah gegasan yang menjadi dasar sebuah paragraf Ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf Di tengah paragraf atau di akhir paragraf Fungsi dari ide pokok itu sendiri adalah Menjelaskan inti dari suatu paragraf Dengan mengidentifikasi ide pokok Kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut Bagaimana cara menemukan ide pokok suatu paragraf? Dengan membaca dari keseluruhan teks secara sesama Dan memahami isi bacaan teks tersebut Nah barulah kita menemukan ide pokok suatu bacaan tersebut Nah disini ibu Kasih contoh satu paragraf saja ya Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak Bergerak dapat diartikan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh Bergerak merupakan bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup Terhadap rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Nah coba kalian tebak Ide pokok dari paragraf ini apa? Ya yang jawab salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak Jawaban kalian benar Nah itulah ide pokoknya Nah kalimat-kalimat di bawahnya itu disebut dengan kalimat pengembang Atau kalimat penjelasan dari ide pokoknya yang di atas Oke Sudah paham ya Sekarang ibu tanya Ide pokok pada paragraf ini berada di awal, di tengah, atau di akhir? Ya jawaban kalian benar Berada di awal paragraf Karena seperti yang kita lihat Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak itu berada di awal paragraf Oke selanjutnya Cara gerak manusia dengan berjalan, berlari Kalau hewan, cara geraknya Ambil tiga contoh hewan disini ya Cara gerak burung itu dengan terbang Kalau ikan itu Nah cara geraknya dengan cara berenang Kalau kucing berjalan, berlari, melompat Sekarang organ gerak Organ gerak manusia itu ada tangan dan kaki Kalau hewan, burung, contohnya organ geraknya itu sayap Kalau ikan, organ geraknya itu sirip dan ekornya Kalau kucing, organ geraknya keempat kakinya Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam Yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif Alat gerak pasif dulu Yang termasuk alat gerak pasif ini adalah tulang Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri Jika tidak digerakkan oleh otot Meskipun begitu, tulang tetap memiliki peran besar Dalam sistem gerak hewan dan manusia Dalam sistem gerak ini Tulang merupakan tempat melekatnya otot Selanjutnya alat gerak aktif Alat gerak aktif berupa otot Otot disebut alat gerak aktif Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak Jika otot yang menempel pada tulang bergerak Maka tulang tersebut akan bergerak Baik anak soleh dan soleha Kita akan melanjutkan pembelajaran dua Yaitu dengan materi merangkai sebuah cerita secara runtun Organ gerak hewan dan manusia Dan mengidentifikasi gerak ikan Yang pertama adalah merangkai sebuah cerita secara runtun Nah coba kalian lihat halaman 11 Disini ada contoh cerita gambar runtun Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks Bacaan ilustrasi dibedakan menjadi dua Yaitu gambar foto dan gambar tangan Selanjutnya kalangkah membuat gambar ilustrasi Nah disinilah objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia Hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita Pertama adalah alat dan bahan Nah alat dan bahan Kalian tentukan dulu jenis teknik apa yang kalian akan gunakan Apakah teknik basah atau teknik kering Nah dan jangan lupa kalian harus menyiapkan media alas gambarnya Dan media pewarnaannya Selanjutnya Yaitu gagasan Gagasan berasal dari bacaan Setelah menentukan gagasan Pilih dan pastikan adegan yang akan digambar Selanjutnya Skeksa Proses awal dalam menggambar Atau membuat rancangan dalam menggambar Nah Kemudian Pewarnaan dalam menggambar ekspresi dapat dilakukan dengan dua corak Yang pertama yaitu Corak realis dan corak non-realis Corak realis harus sesuai dengan kenyataan Sedangkan pewarnaan non-realis dapat dilaksanakan secara bebas Dan tidak terikat pada kenyataan yang ada Disini ada ragam gambar ilustrasi Nih ada ragamnya nih Cergam cerita bergambar Nah ini contohnya seperti Anak yang menjadi naga Ya ini cerita-cerita legenda Kemudian Komik Ya Selanjutnya ada pamflet Selanjutnya cover Cover itu adalah sampul buku atau kulit buku pada bagian majalah atau buku Nah selanjutnya kartun Kartun adalah gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor Nah selanjutnya adalah karikatur Karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan dan sindiran Oke baik Lanjut ke organ gerak kelinci dan fungsinya Lihat ini adalah gambar kelinci Gambar kelinci ini coba lihat kakinya Kakinya ada berapa? Kakinya ada empat Dua kaki depan dan dua kaki belakang Kaki depan itu fungsinya untuk apa sih? Kaki depannya itu untuk mengambil wortel Mengambil makanannya Dia menggunakan kaki depannya Kemudian kaki yang belakang Kaki yang belakang untuk apa? Untuk berpindah tempat atau melompat Ya Nah coba kita lihat Di sini ada ikan Ikan itu termasuk hewan vertebrata yang hidup di dalam air Nah sebelumnya kalian sudah paham belum sih Hewan vertebrata dan hewan a vertebrata Ya hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang Kalau hewan a vertebrata Hewan yang tidak memiliki tulang belakang Contohnya seperti siput Siput itu tidak memiliki tulang belakang Maka dia disebut dengan hewan a vertebrata Nah Ikan Ikan itu memiliki beberapa bentuk tubuh yang banyak sekali Ya ada yang berbentuk pipi Bentuk cerutu Bentuk pita Dan bentuk rudal atau torpedo Nah coba kita lihat Ikan yang ada di gambar ini Berbentuk apa? Ya Berbentuk Rudal Ya Berbentuk rudal Bentuk rudal ini menjadikan ikan dapat mudah meliuk ke kanan dan ke kiri Sementara itu bentuk ekor dan sirip ikan yang lebar Berguna untuk mendorong gerakan ikan di dalam air Nah Ikan juga memiliki beberapa keistimewaan Yang membuatnya dapat hidup dan bergerak di dalam air Di dalam tubuh ikan terdapat gelembung renang Yang berfungsi untuk mengatur gerak naik dan turun Untuk mendorong gerakan tubuhnya di dalam air Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel Baik enak soleh dan soleha Untuk evaluasi pembelajaran hari ini Sudah ibu kirim di classroom ya Jangan lupa dikerjakan Jaga kesehatan Nah kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan baca hamdar Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh